Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini info terkini bantuan Malaysia prihatin. Tarik bayaran untuk bantuan bulanan JKM bagi bulan Mei 2022. Pengumuman penting untuk semua yang layak terima bantuan JKM. JKM telah memaklumkan tarik bayaran bantuan bulanan JKM bagi bulan Mei 2022 akan dikreditkan pada penerima mulai 25 hari bulan sehingga 30 hari bulan April ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melalui satu kenyataan media berkata, pihaknya telah mengambil inisiatif untuk mempercepatkan bayaran bantuan bulanan bagi bulan Mei bersempenah sambutan Hari Raya Aidilfitri yang dijangka pada 3 Mei 2022. JKM juga turut memaklumkan bayaran bagi bulan Jun 2022 akan dikreditkan mengikut tarik asal di antara 1 hingga 10 Jun. Antara jenis bantuan JKM yang bakal layak untuk semua penerima-terima adalah untuk makluman, bantuan yang pertama BKK, bantuan kanak-kanak. Kedua, bantuan elawan pekerja OKU. Yang ketiga, bantuan anak pelihara. Yang keempat, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar. Yang kelima, bantuan ampersekutuan. Yang keenam, bantuan alat tiruan ataupun alat sokongan. Dan yang ketujuh, bantuan latihan perantis. Yang keelapan, bantuan geran pelancaran. Kesembilan, tabung bantuan segera. Dan yang kesepuluh, bantuan warga emas. Dan yang terakhir adalah bantuan OKU tidak bekerja. Skim-skim bantuan ini yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong klien ke arah pemulihan. Tarik bayaran untuk bantuan bulanan JKM bagi bulan Mei 2022. Pengumuman penting untuk semua yang layak terima bantuan JKM. JKM telah memaklumkan tarik bayaran bantuan bulanan JKM bagi bulan Mei 2022. Akan dikreditkan pada penerima mulai 25 hari bulan sehingga 30 hari bulan April ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Melalui satu kenyataan media berkata. Pihaknya telah mengambil inisiatif untuk mempercepatkan bayaran bantuan bulanan. Bagi bulan Mei, bersempenah sambutan Hari Raya Adil Fitri yang dijangka pada 3 Mei 2022. JKM juga turut memaklumkan bayaran bagi bulan Jun 2022. Akan dikreditkan mengikut tarik asal di antara 1 hingga 10 Jun. Antara jenis bantuan JKM yang bakal layak untuk semua penerima-terima adalah Untuk makluman, bantuan yang pertama BKK, bantuan kanak-kanak. Kedua, bantuan elawan pekerja OKEU. Yang ketiga, bantuan anak pelihara. Yang keempat, bantuan penjagaan OKEU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar. Yang kelima, bantuan ampersegatuan. Yang keenam, bantuan alat tiruan ataupun alat sokongan. Dan yang ketujuh, bantuan latihan berantis. Yang keelapan, bantuan geran pelancaran. Kesembilan, tabung bantuan segera. Dan yang kesepuluh, bantuan warga emas. Dan yang terakhir adalah bantuan OKEU tidak bekerja. Skim-skim bantuan ini yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong klien ke arah pemulihan.